Intro Ya apa kabar, Pak Prisat, sedang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review Program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak pasar modal Indonesia Livestreaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com Dan inilah Market Review selengkapnya Ya sejumlah ekonomi menilai rasio kredit bermasalah yang akan dialami oleh perbankan berpotensi mengalami peningkatan Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah bank semakin gencar melakukan pinjaman Sejumlah ekonomi menilai rasio kredit bermasalah atau non-performing loan yang dialami bank skala kecil berpotensi mengalami peningkatan pada tahun ini Hal tersebut disebabkan pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah bank semakin gencar melakukan pinjaman Ekonom senior Kotip Basri mengungkapkan bahwa masalah NPL bank skala kecil dinilai dapat berdampak pada stabilitas keuangan Selain itu likuiditas perbankan dalam bentuk dolar Amerika Serikat diprediksi juga akan semakin ketat di tengah masa krisis ekonomi akibat virus corona Meski demikian Kotip menyarankan agar setiap perbankan tetap menyalurkan kredit kepada perusahaan Terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Dimana kebijakan ini dilakukan guna menghindari kebangkrutan banyak perusahaan Yang dapat menimbulkan pengangguran secara masal di tanah air Adapun para ekonom meminta pemerintah agar mengambil peran dalam menekan tingginya angka non-performing loan Salah satunya ialah melalui kebijakan restrukturisasi kredit Seperti yang tercantum dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Berbagai sumber, Aideksyuman Untuk membahas tema mengenai mitigasi resiko kredit macet pada saat pandemi COVID-19 Sudah terhubung bersama kami, Bapak Agus Sudiarto Beliau adalah Direktur Manajemen Resiko PT Bank BRI Presero TBK Selamat pagi Pak Agus Halo Pak Agus Halo Ya, selamat pagi Pak Pagi Pak Suki Pak Agus terima kasih sudah bergabung bersama Market Review, Pak Agus sehat Pak Alhamdulillah sehat Baik, Pak Agus bicara mengenai apa yang sudah disampaikan oleh banyak ekonom Mengenai prediksi rasio NPL yang kemudian diprediksi akan naik di pandemi COVID-19 ini Bagaimana sebetulnya BRI melihat proyeksi ini Pak Agus Terima kasih, Pak Suki Saya kira yang disampaikan para ekonom dan juga pengamat-pengamat itu adalah sesuatu yang logis Karena bagaimana kita ketahui salah satu respon terkait dengan pandemi COVID ini Kemudian pemerintah mengadakan pembatasan-pembatasan dalam hubungan diantara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya Tentu ini akan mempengaruhi aktivitas ekonomi Yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada kemampuan dari masing-masing pelaku usahanya Dalam memenuhi kewajiban baik kepada internal perusahaan maupun kepada krediturnya Nah ini akan membawa konsekuensi pasti pada peningkatan risiko kredit Nah karenanya memang kemudian OJK sendiri sudah meresah dan menerbitkan POJK 11 tahun 2020 pada tanggal 13 Maret yang lalu Di POJK itu kan juga sudah memberikan semacam relaksasi buat perbankan Untuk mengatasi atau memitigasi risiko kredit yang ada di portfolio-nya Ini yang kemudian memberikan ruang bagi perbankan Mengadakan serangkaian kebijakan lanjutan untuk internalnya Memberikan relaksasi kepada para nasabahnya supaya dia tidak kesulitan Paling tidak dalam pembunuhan kewajibannya kepada bank masing-masing Mungkin itu Mas Fiki Baik Pak Agus, sebagaimana kita tahu sampai dengan bulan April 2020 OJK mencatat NPL Gross sebanyak 2,89% Ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan NPL di Desember tahun 2019 yang sebesar 2,53% Secara kuartalan proyeksi NPL di BRI sendiri seperti apa Pak Agus di masa pandemi ini? Baik Memang kalau dari laporan keuangan yang kita milis di Q1 2020 NPL ratio kita sudah ada kelihatan kenaikan dibanding posisi Q4 2019 Di 2019 itu kita 2,62% Kemudian di 2020 Maret kita posisi di 281% Meskipun sebenarnya dampak daripada pandemi COVID ini belum terlalu kelihatan di posisi Q1 2020 Karena kan baru dimulai di pertengahan Maret 2020 Tapi kelihatan angkai sudah mulai bergerak Nah makanya kita akan predik Ini akan ada peningkatan NPL memang Sampai dengan nanti di Desember 2020 Besarnya berapa tentu kita masih coba kendalikan Makanya kita coba manfaatkan relaksasi yang diberikan oleh OJK melalui POJK 11 tadi Dengan internal kebijakan di BRI Dalam bentuk misalnya relaksasi kewajiban kepada nasabah-nasabah kami Saya prediksi ini semuanya tergantung dari kira-kira ujung dari pandemi COVID ini sampai kapan gitu Semakin cepat dia selesai atau berakhir Pemulihan ekonomi ini akan semakin cepat juga buat kita Paling berat mungkin di Q2 ini Dari mulai up ke sampai Juni ini mungkin periode-periode yang agak challenging buat kita perbankan maupun dunia usaha secara umum Secara spesifik angkanya berapa ataupun prosentasenya berapa kita akan lanjutkan usaha jadah berikut ini Pak Agus Dan memisah kami akan segera kembali usaha jadah berikut Tetap di Market Review Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review Di perbincangan yang sangat-sangat menarik mengenai mitigasi risiko NPL ataupun non-performing loan Di pandemi COVID-19 Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Agus Sudiarto Direktur Manajemen Risiko PT Bank BRI Persiru TBK Ada beberapa grafis yang sudah kami siapkan Di antaranya adalah mengenai NPL di lima negara ACN di kuartal 4 tahun 2019 Yang tertinggi tentu saja kita punya Thailand dengan rasio NPL mencapai 3% Setelahnya ada Indonesia 2,73% Dan berikutnya ada Vietnam 2% Setelahnya ada Malaysia 1,6% dan Singapura 1,3% Dan berikutnya adalah mengenai data rasio kredit macet perbankan sampai dengan 31 Desember 2019 Seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda Untuk yang berwarna hijau ini adalah untuk rasio NPL di Desember Ataupun 31 Desember 2019 Untuk Bank Buku 1 ada di 2,77% Kemudian di Bank Buku 2 3,45% Bank Buku 3 2,66% Dan Bank Buku 4 2,23% Baik kita akan lanjutkan perbincangan Pak Agus mengenai angka spesifik Tadi Anda menyampaikan bahwa kuartal 2 tahun 2020 ini Nampaknya akan menjadi kuartal yang cukup challenging Untuk Bank Bering dan juga generally untuk industri perbankan Secara spesifik angkanya di berapa secara proyeksinya Pak Agus? Terima kasih Mas Siki Kalau kita lihat Sejak April sampai akhir Mei kemarin Dampak daripada COVID ini sudah kelihatan di portfolio kita Secara nominal kepada NPL rasio mungkin belum nampak Karena kebijakan dari IPOJK sendiri sudah kita terapkan Dalam arti di IPOJK itu kan sudah disampaikan bahwa Debitur yang terdapat COVID bisa direstructure Dan kemudian kognitibilitasnya hanya didasarkan satu pilar Yaitu dari kemampuan bayarnya dia saja Kedisimenan membayarnya dia Sementara dua pilar yang lain Prostek usaha dan juga kondisi keuangan Untuk sementara oleh OJK diadakan relaksasi Nah dari sini mungkin NPL rasio belum terlalu kelihatan nih Karena untuk Dari sendiri justru sampai dengan akhir Mei Jika dibandingkan dengan posisi akhir Maret Justru ada perbaikan NPL rasio kita Tapi memang akibatnya yang paling nyata adalah di loan atrisnya Loan atrisnya pasti naik karena debitor-debitur yang kita restructure itu kan Secara substansi dia masuk ke kategori debitor-debitur yang loan atris Memang OJK sendiri di relaksasi lanjutannya sudah ada kebijakan juga Debitur yang direstructure dalam rangka COVID itu Dikecualikan dari perhitungan loan atrisnya Sehingga ini dalam perhitungan loan atris kita keluarkan Debitur-debitur yang restructuring karena COVID Cuma secara substansi kita untuk prudensial bankingnya Kita tetap pantumkan angka-angka restructuring karena COVID Nah ini kalau kita gabung ini angka larnya cukup tinggi nih Mas Dika Karena dari posisi tanpa COVID kita cuma dibawah 10% ya loan atrisnya Tapi begitu kita masukkan restructuring karena COVID itu angkanya bisa jadi double digit gitu ya Jadi ini pasti ada dampaknya tapi sampai dengan Q2 mungkin enter ratio belum terlalu berdampak Yang kita predik ini yang kita perlu waspasi adalah pada saat nanti relaksasi OJK berakhir Ini kan satu tahun ya sampai Maret 2021 Nah kita pada saat 2021 ini berakhir dan kemudian penilaian kualitas aktifnya itu kembali kepada penelaman awal Dimana dihitung berdasarkan tiga pila Nah disitu kita mesti waspadai itu peningkatan NPR rasionya Ya bagus saya dapat membaca bagaimana sebetulnya bank-bank BUMN dan juga BRI sangat-sangat semangat untuk bisa merealisasikan Ataupun menyalurkan stimulus-stimulus yang diberikan kepada masyarakat dalam hal penyaluran kredit Tapi di sisi lain juga ada rasio NPR yang sebisa mungkin tetap dijaga Saya ingin mengetahui sebetulnya bagaimana bank BRI memitigasi resiko NPR pada saat pandemi Tentu saja dengan memformulasi relaksasi ataupun mungkin kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh OJK Yang kemudian memberikan ruang kepada perbankan Seperti yang Anda tadi sampaikan di segmen awal Ya memang kita sendiri internal BRI begitu POJK keluar Kita juga membuat nangkaian kebijakan Kita pertama kita buat mapping dulu Dari debitur-debitur yang ada di kita itu kira-kira yang terdampak COVID itu berapa banyak Jadi kita petakan gitu Berapa sih dari total debitur kita yang di segmen UMKM yang meliputi 78% portfolio ini yang kira-kira terdampak Kemudian kita lakukan kebijakan juga kira-kira akibat dari dampaknya ini seberapa besar Kita petakan tuh misalnya untuk industri yang segmen yang kecil, mikro Itu kita bagi dalam 4 skema Dari mulai yang didasarkan pada penurunan omsetnya dia Kemudian kalau untuk konsumer bagaimana kita dasarkan pada 3 skema Sesuai dengan pendapatan yang mereka terima Turunnya berapa besar Dan terakhir adalah kita lakukan resiturisasi berdasarkan skema-skema yang sudah kita susun Jadi kita ikutin protokol-protokol yang disampaikan di POJK 11 ini Dengan menyusun aturan internal Sehingga teman-teman di lapangan itu kemudian Lakukan resiturisasi berdasarkan pendapatan yang kita sampaikan Nah mungkin untuk informasi aja Sampai dengan Mei itu Kita sudah merestruktur lebih dari 2,6 juta debitur Dengan outstanding 160,5 triliun Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya debitur di BRI ini Yang harus kita restructuring dalam periode 2 bulan Dari mulai April, Mei Yang terbesar tetap di segmennya adalah di mikro dan kur Kedua segmen ini sudah lebih dari 2,5 juta nasabah Dengan portofilio 82 triliun Baik Pak Agus, mapping kemudian sudah dilakukan Dan restrukturisasi sudah dilakukan di segmen-segmen tertentu Saya ingin kemudian mendapatkan penjelasan Mengenai segmen yang agak berisiko menyumbang rasio NPL Di internal BRI treatment Khususnya seperti apa Pak Agus? Ya memang kalau dari portofilio yang ada di kita NPL terbesar kita itu ada di segmen-segmen perdagangan Ya otomatis di segmen perdagangan ini Kalau dia tidak ada hubungan satu orang dengan orang lainnya Dibatasi gitu otomatis kan omsetnya pasti turun Sehingga segmen perdagangan ini menyumbang NPL terbesar di kita Di segmen perdagangan itu Keduanya tentu yang berhubungan dengan hotel gitu ya Kemudian juga akomodasi Juga industri-industri Misalnya kalau di kami secara khusus mungkin ada industri semen Dan juga tekstil Baik Ya Pak Agus Kita masih ada satu segmen Kita akan lanjutkan usaha jadah berikut ini Dan kita tetap di market review Usaha jadah kami akan segera kembali Ya kembali di market review dan kembali berbincang bersama Bapak Agus Sudiarto Direktur Manajemen Resiko PT Bank BRI Persero TBK Pak Agus mengenai bagaimana sebetulnya Bank BRI membaca resiko Ataupun profil resiko dari debitur yang mengajukan kredit gitu Pada saat masa pandemi ini Sebetulnya apakah ada indikator-indikator yang dilonggarkan sedikit Karena ini juga mungkin merupakan bentuk stimulus yang diberikan Atau secara indikator screening itu tetap ketat Baik Jadi kalau untuk debitur assisting yang sudah ada di portfolio kita Kelonggaran-kelonggaran itu pasti kita kasih sesuai dengan relaksasi juga yang diberikan OJK Tadi di depan sudah saya sampaikan mengenai kebijakan-kebijakan internal apa Yang sudah dilakukan oleh BRI untuk mensupport Supaya debitur assisting kita ini tetap survive Tidak hanya ada pembunuhan kewajiban kepada kita Tapi juga survive dalam menjalankan bisnisnya Sementara untuk yang baru Yang portfolio-portfolio baru yang kita akusisi dari luar Itu kita lakukan berdasarkan pemetaan sektor dan juga wilayahnya Jadi kita sudah ada data Wilayah-wilayah mana dan sektor-sektor mana Yang kira-kira kita masih bisa melakukan ekspansi secara tetap baga kualitas Nah jadi beberapa wilayah kita sudah punya petanya Termasuk NPRT yang kita pilih dari BNPB Ditambah selama ini historicalnya kayak seperti apa Seperti contohnya di daerah Malang, Semarang, Yogyakarta, dan Medan Itu kita masih kategorikan ini masih bisa untuk tumbuh Kemudian sektor-sektornya sendiri misalnya di farmasi, pangan, dan juga yang berkaitan dengan industri kesehatan Itu masih bisa tumbuh termasuk juga di sektor pertanian Jadi di sana kedua sektor itu di samping kita juga tetap fokus menyalurkan ke segmen mikro Karena memang di segmen ini BNPB punya sejarah yang panjang untuk terus men-support segmen ini Baik Ya Pak Agus kita bicara mengenai kredit usaha rakyat yang disampaikan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan bahwa Ya betul Baru 18,38% dari perbankan sebetulnya bagaimana dapat mempercepat ataupun melakukan ekspansi penyaluran kur kepada masyarakat Supaya betul-betul maksimal targetnya mencapai 100% lah mungkin di tahun 2020 Baik Nah tahun ini kebetulan BRI itu sebenarnya dapat target penyaluran kur itu 120,2 triliun Tahun lalu kalau nggak salah 88 triliun Jadi kenaikannya itu cukup tinggi buat target BRI di tahun ini Sampai dengan Mei di tengah situasi yang pandemi COVID seperti ini Kita sudah menyalurkan 47,4 triliun Untuk 1,7 juta debitur kita Jadi ini sama dengan Mei itu kita sudah 40% dari target yang 120,2 Kita perikirakan di sempat dengan akhir tahun ini target ini tetap bisa kita aji Jadi inilah salah satu kekhasan BRI dengan jaringan yang sampai ke seluruh pelosok tanah air Ditambah pengalaman kita yang panjang di sektor ini Jadi untuk penyaluran kita insya Allah BRI tetap bisa memenuhi target yang seperti dibebankan kepada kami gitu Baik Ya Pak Agus mengenai porsi saluran kredit UMKM akan terus ditingkatkan Namun di sisi lain UMKM juga menjadi sektor yang terdampak Terkait juga dengan target Apakah hal ini juga cukup mempengaruhi target saluran kredit kepada teman-teman UMKM di 2020? Kalau untuk target penyaluran UMKM di 2020 Secara absolut atau prosentase mungkin berpengaruh Karena di target awal waktu kita susun RBB itu kita targetkan masih 2 digit pertumbuhan seluruh segmen Tapi dengan adanya kondisi seperti ini maka revisi RBB juga sudah kita lakukan Di mana pertumbuhannya mungkin tidak seagresif lagi seperti di RBB awal pada saat kita susun sebelum terjadinya pandemi ini Meskipun demikian penurunan target secara bank web tidak berdampak secara besar untuk segmen-segmen di UMKM Memang UMKM tetap turun tapi dibandingkan segmen menengah dan korporasinya tumbuhnya tetap lebih besar Meskipun secara bank web mungkin kita tumbuh di satu digit, di single digit saja di tahun ini Baik, ya mengenai stimulus yang diharapkan Beberapa bankir kemudian menyampaikan sebisa mungkin ada stimulus selanjutan lah ya Pasnya pandemi COVID-19 Kalau dari point of view Bank BRI sendiri apa yang diharapkan Pak Agus? Sebenarnya ada beberapa kebijakan lanjutan juga Pemerintah sendiri melalui PMNQ mengeluarkan juga rangkaan kebijakan yang pertama Untuk subsidi bunga bagi para debitur yang terdampak COVID melalui PMK nomor 65 Itu sudah dikeluarkan untuk kur dan untuk dikredit-kredit jadi bawah 10 miliar Itu sekarang lagi kita terus persiapkan permintaan subsidi bunganya untuk debitur kami Yang lain juga mengenai kepada eksplasi atau loan diskusi yang baru Nah pemerintah kebetulan baru saja ini mengeluarkan PMK nomor 70 tanggal 22 dunia yang kemarin Nah ini akan lebih mendorong tentunya perbankan untuk bisa menyalurkan kredit-kredit kepada sektor-sektor yang produktif Mudah-mudahan tentu stimulus yang baru ini dalam bentuk penempatan dana pemerintah di perbankan umum ini Bisa kita manfaatkan secara optimal Baik, ya bagus mengenai bagaimana sebetulnya dari debitur dapat betul-betul memiliki peran yang cukup aktif Untuk meminimalisir proyeksi peningkatan dari NPL di tahun 2020 Kebijakan seperti apa yang dari point of view konsumen yang nampaknya ini juga akhirnya pada ujungnya akan membantu Teman-teman perbankan untuk dapat menjaga rasio NPL di indeks yang kemudian masih reasonable lah Saya kira kalau untuk saya secara spesifik cara teman-teman sahabat kami di UMKM ya Kalau di UMKM itu begitu misalnya pembatasan sosial berakhir dan tidak ada penambahan masyarakat Ada penambahan COVID tambahan yang besar Saya kira ini akan mereka akan cepat pulih apabila ditambah stimulus dalam bentuk mungkin pemberian tambahan modal baru kepada mereka Kalau situasinya sudah memungkinkan saya kira buat nasabah ini akan cepat recovery Baik Akan cepat recovery, mungkin itu sih Baik, terkait dengan rasio kredit pinjaman kepada nasabah ataupun debitur lah ya Di pandemi ini sebetulnya dari berapa sampai dengan berapa Pak Agus Maksudnya gimana? Ya, untuk bunga kredit sendiri ataupun bunga pinjaman sendiri untuk teman-teman UMKM Apakah kemudian ada formulasi khusus yang diterapkan pada saat pandemi atau seperti apa? Memang pemerintah sendiri kan tidak menetapkan kalau untuk kur itu yang menjadi beban nasabah kan semula 6% Bahkan kemudian dengan tambahan subsidi bunga dalam pandemi ini 6% itu sudah diberikan subsidi lagi oleh pemerintah Jadi praktis nasabah kur itu sudah seluruh kewajiban bunga di 3 bulan pertama itu sudah dibayarin oleh pemerintah Memang 3 bulan kedua dia hanya di subsidi sebesar 3% Sehingga nasabah punya kewajiban membayar 3% Untuk yang di atas 500 juta atau non-kur sendiri bantuannya kan di 3 bulan pertama 3% Dan berikutnya di 2% Jadi subsidi pemerintah ini adalah untuk memberikan stimulus nasabah-nasabah UMKM Supaya mereka bisa survive tidak hanya untuk pemenuhan korban kepada bank Tapi juga di bidang industri nya sendiri, bisnisnya mereka sendiri Baik, ya bagus mudah-mudahan mitigasi yang terus dilakukan oleh berbagai macam pihak Dapat betul-betul menekan rasyon PEL di tahun 2020 Ataupun secara spesifik pada masa pandemi COVID-19 Pak Gus, terima kasih sudah bergabung bersama kami Sukses untuk Anda, sehat selalu Baik, terima kasih Sampai jumpa Dan pemerintah tetap di Market Review Saya jeda, kami akan lanjutkan perbincangan dengan darah sumber lainnya Tetap di IDX Channel Terima kasih